Dikatakan I'lam ayyuhal murid Wahai murid ketahuilah bahwa Sesungguhnya sangat baik untuk kalian setelah kita mempelajari bab taubat Dan kemudian disini dikatakan setelah kalian taubat Karena jalan pertama untuk mendapatkan ritu Allah itu mesti taubat Jadi sebaiknya setelah anda bertaubat Sebaiknya membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercelah Mensunyikan hati kita dari sifat-sifat yang tercerah Karena sifat-sifat yang tercerah itu termasuk nacis-nacis maknawi Karena ketika kita masih terbawa Masih membawa nacis-nacis maknawi ini tidak mungkin Kita itu bisa mendekat kehadirat Allah yang maha Allah yang menjadi Tuhan kita Seperti kita itu tidak mungkin Mendekat kepada Allah dengan membawa beberapa nacis Berupa nacis-nacis yang misalkan kita sholat Menghadap kepada Allah secara lahiri Kita sholat tapi dengan kondisi kita membawa nacis Itu kan tidak mungkin Begitu pula ketika kita ingin mendekat kepada Allah secara batinia Maka nacis batinia pun harus terbuang Nacis batinia itu apa? Tadi awsofudhamimah Sifat-sifat yang tercelah Setelah itu wajiblah kita itu Menapak jalan Mengambil jalan Dengan membersihkan hati kita Dari segala perbuatan Atau sifat-sifat yang tercelah tadi Dan kemudian kita menghiasi hati kita Tentu dengan sifat-sifat yang terpuji Kemudian apa itu sifat-sifat yang tercelah Yang dimaksud di kajian ini Dikatakan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili Al-Syafi'i Kal-Hasadi seperti khasud Wal-Hikdi seperti Unek-unek jelek Berasangka jelek Hati yang selalu Mula-Malik hati singelek Wal-Kibri sombong Wal-Ujbi ujub Wal-Bukhli kikir Pelit Wal-Ria Wal-Ria Pamer Wal-Hub-Bil-Jahi Cinta terhadap Pangkat Wal-Ria Sati Dan ingin sekali menjadi Pemimpin ingin sekali menjadi orang yang terdepan Wal-Tafahuri Kemudian Merasa dirinya besar Wal-Ghudobi Suka marah Wal-Ghibati Menghibah orang Mengu'aib orang lain Wal-Namimati Tumbak cucuan Orang Jawa bilang Adu-adu Mengadu domba Wal-Kadhibi Bohong Dusta Wa-Kasratil Kalami Dan banyak omong Wa-Nahwi Thalikat Dan lain sebagainya Yang semacam itu Oleh Imam Al Imam Muhammad Al-Qurdi Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Dikatakan sebagai Najasatun Maknawi Itu termasuk Najis Maknawi Yang membuat kita Sehingga menjadikan kita Tidak bisa dekat Di hadapan Allah Yang Maha Suci Terima kasih